Awalnya difonis hepatitis C. Richa Novisa kini belak-belakan soal penyakit yang diderita Gary Iskak. Gary Iskak diketahui sempat menjalani perawatan di rumah sakit sekitar 1 bulan lalu. Saat menjalani perawatan, penyakit yang diderita Gary masih simpang siur, sampai dikabarkan menderita kanker hati. Membantah soal kabar tersebut, istri Gary, Richa pun kini terang-terangan soal penyakit yang diderita oleh suaminya. Dikutip dari Youtube, menurut Richa, Gary awalnya difonis menderita hepatitis C. Penyakitnya tersebut didasari oleh beberapa faktor. Penyakit hepatitis C tersebut kemudian mengakibatkan Gary menderita sirosis hati. Terlebih, Richa menyebut bahwa sang suami terlalu santai dengan penyakitnya. Richa pun menegaskan bahwa penyakit yang diderita Gary adalah sirosis hati dan bukan kanker. Jadi, sakitnya Gary itu sirosis. Sirosis itu belum tentu kanker. Untuk dinyatakan kanker, harus jalani observasi dulu. Kata Richa terkait penyakit yang diderita Gary. Sampai jumpa di video selanjutnya.